Terima kasih telah menonton Yuk langsung ke videonya Keesokan harinya di kantor Aska baru saja tiba pukul 10 Lebih siang dari biasanya Dia datang tidak sendiri Melainkan bersama Mona di sebelahnya Mona terlihat tidak canggung Mengaitkan lengannya pada Aska Yang terlihat cuek Baru saja akan memasuki lift Aska Dibuat terkejut saat putri dan timnya Baru keluar dari lift pegawai Aska yang mau menghampiri putri Justru masuk ke dalam lift eksekutif Karena ulah Mona yang menarik lengannya Put Mita memanggil putri dengan pelan Dan takut-takut Putri menghembuskan napasnya kasar Lalu menatap Mita dengan tajam Apa? Ucapnya seram Mita langsung menggeleng Gadis itu lupa jika sahabatnya Yang satu ini bukan perempuan biasa Putri jauh lebih tangguh Dari kelihatannya Ayo kita berangkat Aji datang dengan kacamata hitamnya Tanpa canggung dia merangkul Mita Yang terlihat kebingungan Sudah terlihatkan Kalau yang Aji dekati bukan putri Aska melepaskan tangan Mona di lengannya Di dalam lift itu hanya ada mereka berdua Kini Aska menatap Mona Yang sedang tersenyum menatapnya Mona Sebenarnya aku mau ngomong ini sudah lama Tab Aska Aku mau kamu siang ini antar aku ya kebutik Aku mau beli beberapa gaun untuk acara peluncuran properti kita Mona memotong ucapan Aska Aska menahan geram akan sikap gadis dihadapannya ini Namun Aska berusaha meredamnya dan membalas Mona dengan sebuah senyum yang dipaksakan Makasih Mona memeluk lengan Aska saat pintu lift terbuka Aku gak mau dengar apapun dari kamu Tentang dia Mona membatin Ehem Ya Ujar Aska saat melihat ayahnya yang berdiri di depan lift itu Dengan cepat Aska menjauh dari Mona yang terlihat tidak suka saat Aska menjauhinya Iya Kamu lihat menantu ayah gak? Ayah mau makan bubur nih tapi mau sama dia Ujar ayah Aska yang berdiri di samping Aska Aska paham dengan maksud ayahnya berbicara seperti itu Jadilah Aska hanya tersenyum dan menimpali Putri baru saja ke lapangan Ayah seperti mengidam saja Mau aku temani? Kebetulan aku sudah lenggang Mona yang mendengar itu akan berucap sesuatu tapi lebih dulu dipotong oleh ayah Aska Mungkin karena putri sedang hamil jadi ayah yang ngidam Mona menatap ayah Aska tidak percaya Hamil Mona baru ingat saat dia menolong putri di kamar mandi Salah satu dari orang yang bertindak jahat itu bilang jika putri hamil karena merayu Aska Telapak tangan Mona terkepal kuat Mona Kamu duluan ya aku harus pergi sama ayahku Ujat Aska Mona tersenyum lalu menatap ayah Aska sedikit berharap untuk diajak makan bersama Tapi nihil Ayah Aska malah sibuk dengan ponselnya menelpon seseorang Oke tapi ingat ya nanti sore antar beli gaun Ujarnya ayah Aska mendengus malas Suara pintu lift terbuka Mona keluar dari sana dengan langkah berlenggok bak model papan atas Ayah Aska mengangkat kedua alisnya melihat itu dengan malas Sampai kapan tidak mau mengakui menantuku? Tanya ayah Aska setelah pintu lift tertutup Aku akan mengumumkan pernikahan dan kehamilan putri di pesta kantor Lusa Ayah Aska tertawa mendengar jawaban putranya Kamu terlihat sangat romantis sangat jauh dari sifat ayahmu ini Itu menggelikan sekali Aska memutar bola matanya malas Ayo kita makan bubur saja Jemput putri juga ya ya Iya anakku tampan Jawaban sang ayah telat saat pintu lift terbuka dan membuat beberapa manajer yang akan masuk tersenyum geli mendengarnya Aska terdiam memasang wajah dingin dan datar andalannya lalu melewati mereka begitu saja Sedangkan ayah Aska membalas sapaan untuknya di belakang Aska Putri melihat tempat untuk acara di Lusa nanti karena saat ini tim mereka dikirim untuk mengatur semua layar untuk promosi produk baru mereka Ini sudah bagus, cuma layarnya terlalu terang mas Lebih redup lagi ya Ucap putri menunjuk salah satu layar besar di depannya Tanpa dia sadari Rama sudah berada di belakangnya saat berbalik putri sedikit terkejut lalu tertawa Mas Rama, serunya seperti anak kecil yang baru bertemu teman lamanya Eh jangan lompat-lompat nanti babynya goyang Ucap Rama yang justru terdengar lucu untuk putri Kok malah ketawa, sini kamu minum dulu Rama meraih jari jemari putri menuntunnya ke arah bangku penonton Makasih mas tahu saja aku haus, tapi kok kamu bisa di sini mas? Tanya putri Mau lihat panggungnya, kan temanmu yang jadi vendornya Putri hanya mengangguk paham lalu melanjutkan minumnya lagi Keduanya terdiam, cukup lama sebelum Rama mengelap sudut bibir putri yang basah karena minuman yang dia berikan tadi Minum kok belepo Buk Rama terdorong jauh setelah satu pukulan mendarat di pipinya Rama dengan cepat bangun sambil mengepalkan tangannya siap membalas Tapi langkahnya terhenti saat melihat si pelaku adalah Aska Bahkan di belakangnya ada ayah Aska yang adalah bosnya Mas Rama, kamu gak apa-apa mas? Tanya putri dengan sigap memegang pipi dan sudut bibir Rama Semua itu tidak luput dari pandangan Aska yang sudah mengeraskan rahangnya Dengan cepat Aska menarik putri sampai membentur dada bidangnya Hati-hatikah, putri lagi hamil Ujar Rama menatap Aska tajam Dia istriku, kamu harusnya lebih bisa menjaga sopan santun Balas Aska yang membuat sebagian tukang yang membatu pembuatan dekorasi panggung menatap mereka Aska berdecak saat merasa putri ingin melepaskan cekalannya Dia langsung menarik putri keluar dari ruangan besar itu dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil dengan nada yang dingin Kamu kenapa sih mas? Tanya putri namun tidak dijawab oleh Aska yang memilih memasangkan sabuk pengaman pada putri lalu menginjak pedal gas mobil dengan kencang Aku tanya kamu mas, kamu dengar aku kan? Bisa diam gak kamu? Seru Aska setengah membentak membuat putri diam seketika dengan mata yang mulai berair Putri mengalihkan pandangannya keluar kaca mobil Air matanya sudah mengalir tapi ditutupinya dengan rambut Putri masih diam saat mereka sudah sampai di lobi apartemen Aska dengan cepat keluar lalu membuka pintu penumpang di sebelah putri Turun, seru Aska yang melihat putri mendiaminya Mau turun sendiri atau aku paksa kamu? Tanya Aska membuat putri langsung menatapnya tidak percaya Dia merasa Aska keterlaluan, dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun Dengan tangan kecilnya putri mendorong Aska menjauh lalu keluar dari mobil itu meninggalkan Aska yang menatap punggung putri Dengan langkah lebar Aska menyamai langkah istrinya Keduanya memasuki lift tanpa ada yang berbicara Aska melirik putri yang sedikit memunggunginya Sejak tadi Aska tahu jika dirinya sudah keterlaluan memarahi putri seperti tadi Saat pintu lift terbuka di lantai apartemen mereka Putri berjalan keluar lalu menakan password pintu Aska dengan cepat mengejar langkah putri lalu menarik putri dan menahannya di pintu yang ikut tertutup Kamu gak mau bilang sesuatu ke aku setelah kelakuan kamu tadi? Tanya Aska yang membuat putri mengerutkan dahinya bingung Maksud kamu? Tanya putri lengannya mendorong Aska agar menjauh Kamu ngapain sama Rama di tempat itu? Seru Aska mulai terpancing emosi Hal itu membuat putri terkejut dan merasa sedikit takut dengan Aska Aku kerja, kamu tahu itu kan? Balas putri dengan suara datar Gelap-gelapan sama sahabat suami kamu yang sudah mau cium kamu Itu yang namanya kerja? Balas Aska Putri menetap Aska dengan terkejut Kamu ngomong apa sih mas? Tanya putri Sekarang putri menetap Aska dengan wajah penuh kekecewaan Asal kamu tahu ya mas? Mas Rama itu sudah aku anggap kakak aku sendiri Putri mendorong Aska namun Aska tidak mau kalah dia menarik putri berbalik dan merapat padanya Rahang Aska terlihat mengeras Namun putri bukan wanita lemah yang akan mengakui kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya Aku nggak suka Aska membentak putri tepat di depan wajah istrinya itu Air mata yang sejak tadi ditahan putri pun mengalir dengan sendirinya Kamu bentak aku Kamu bilang nggak suka aku dekat mas Rama Tapi kamu apa? Putri menyentak lengannya yang masih dicekal Aska Kamu, udahlah nggak usah diperpanjang kalau memang kamu nggak percaya sama aku nggak masalah kok Putri pergi begitu saja membuat Aska semakin kesal dengan tingkah putri Tapi dia juga bingung bagaimana cara agar putri tidak dekat dengan laki-laki manapun Dia tidak suka itu Aska masuk ke dalam kamarnya putri yang sedang mengganti pakaiannya langsung cepat-cepat memakai baju tidurnya Lalu naik ke atas tempat tidur Namun sebelum itu putri melempar bantal Aska sampai mengenai dada bidang Aska Kamu tidur di luar, seru putri mengejutkan Aska Ini kamar aku, kamu jangan kayak anak kecil Ujar Aska melangkah mendekat sebelum putri mengangkat tangannya menghentikan langkah Aska Keluar, ucap putri yang membuat Aska berdecak sebal Hormon ibu hamil siapa yang berani melawan Aska membuang bantalnya ke atas sofa Dia membuka jas yang masih dipakainya Lalu merebahkan dirinya ke atas sofa Au, kepalanya terbentur lengan sofa yang terbuat dari kayu dan busa tipis Sakit banget sempit pula, keluh Aska Dia membuka kancing-kancing bajunya lalu melempar ke mejanya sembarangan Siang ini dia akan mengurung diri bersama putri Agar putri tidak bisa bertemu Rama Aska beranjak masuk ke dalam kamar Dia melihat putri yang sedang melakukan panggilan video dengan seseorang membuat Aska berdecak Kamu sudah minum susuput? Enak gak sih? Terdengar suara seorang wanita yang Aska yakini adalah Mita Enak kok, kamu mau? Aku belikan ya Kini suara laki-laki yang membuat putri berseru senang mendengarnya Mas Aji perhatian banget sama Mita deh Ujar putri membuat Aska yang sedang membuka celana kantornya menoleh Kini Aska hanya memakai boxer tanpa pakaian lain Dirinya bersandar di pintu lemari sambil menghadap putri yang sesekali meliriknya Iya nih Aji, perhatian sama Mita Aska kali ini berjalan menaiki tempat tidur saat mendengar suara Rama Pak Rama, ngobrol gini gak apa-apa, ujar Aji Gak apa-apa seru kok, santai saja sekalian saya mau lihat keadaan put Keadaan siapa? Tanya Aska yang dengan tiba-tiba mengecup bibir putri yang sedang bersemu mendengar ucapan Rama Ketiga orang di dalam layar itu seketika terdiam Rama sampai tergagap melihat penampilan Aska yang hanya menggunakan boxer Aji sudah memasang wajah paling bodoh Pak apa Aska, itu Aji tidak bisa melanjutkan video itu Dengan tiba-tiba ia memutuskan sambungan begitu saja Mita langsung berpamitan dan ikut menghilang Sedangkan Rama masih terdiam seperti patung Keadaan istriku baik-baik saja Kamu tenang saja kami justru sangat baik Aska menahan putri yang mendorongnya menjauh Rama terguguh mendengarnya Oke, kalau begitu aku akan mematikan sambungan 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 terputus Putri mendorong Aska menjauh lalu menatap Aska dengan sebal Aku gak suka dia perhatian sama kamu Ujar Aska beranjak turun dari tempat tidur Ruby juga dulu sangat perhatian sama kamu Aku gak seperti kamu sekarang Balas putri membuat Aska terdiam seketika Kamu bahkan berciuman di depan aku Tapi aku gak marah atau berlaku seperti kamu sekarang Yang menilai aku seperti pengkhianat di hubungan kita Lanjutnya lagi saat melihat Aska masih memunggunginya Itu dulu put, ucap Aska Iya itu dulu, balas putri Aska berbalik menatap putri yang sedang tersenyum dengan paksa kearahnya Aku mencintai kamu, tidak seperti kamu yang mencintai Ruby Jadi mana bisa aku selingkuh Ucap putri yang membuat Aska sadar benar dengan kebodohannya Bodoh karena Memendam rasa takut putri membalasnya dengan hal yang dulu pernah dia lakukan Oke sobat oke bis Sampai disini dulu cerita salah kawin episode kali ini Besok Mimin balik lagi dengan cerita putri dan Aska Jangan lupa klik like, komen dan subscribe ya sobat See you next video